Tidak ditemani Reino Barak, siar ini ketahuan hampa seluruh pakaian. Saat lakukan hal ini di Jepang, waduh! Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Berlibur dengan Jepang dengan sang suami Reino Barak, siar ini menceritakan beberapa pengalaman liburan yang cukup unik. Soal aktivitasnya selama berada di kampung halaman suaminya itu, siar ini sempat berkunjung ke pemandian air belerang atau yang cukup dikenal dengan onsen. Terlihat siar ini yang sedang merendamkan bagian tubuhnya sambil sembunyi pada dinding kolam. Inces onsen dulu di air belerang yang khasiatnya masya Allah untuk kulit inces. Tulis siar ini dalam Instagram. Sendiri begitu jadi ngomongnya gini aja takut aurat, kata siar ini. Namun pada kesempatan, siar ini menikmati onsen itu rupanya tak ditemani oleh Reino Barak. Hal ini sontak saja mengundang pertanyaan dari netizen terkait dengan hubungannya dengan sang suami. Diketahui onsen yang ditepati dengan sang artis merupakan tempat umum yang membuatnya harus terpisah dari sang suami. Onsen time, setelah kemarin onsen, di kamar atau private. Inces nyobain yang publik onsen, ia jadi dipisah cowok sama cewek, jelas pada akun fanbase seharini. Hal tersebut mengharuskan pengunjung melepas sehabis pakaian mereka alias telanjang demi menjadah kebersihan air onsen. Tadi permasalahkan lantaran tempat onsen pria dan wanita itu terpisah. Karena di sini pengunjung harus melepaskan seluruh pakaiannya, termasuk tidak boleh memakai handuk ke dalam air, hal ini juga untuk menjaga kebersihan air. Kata wanita yang dipanggil inces. Rumah tangga Syahrini dan Reino Barak sedang bermasalah, singgung soal finansial. Rezeki kurang bagus. Di depan rumah tangga Syahrini dan Reino memang kerap terlihat harmonis dan romantis dalam media sosial. Namun siapa sangka garis jodoh Syahrini dan Reino justru diramal kurang baik. Ramalan tersebut terungkap dalam unggahan akun Instagram at dan nunyinyir 9ribon999. Akun tersebut membagikan tangkapan layar Instagram story yang diduga dari akun salah seorang para malah. Dalam tangkap layar tersebut terlihat netizen yang mempertanyakan soal rumah tangga Syahrini dalam question box. Apakah Syahrini langgang sama Reino? Tulis netizen. Yang mengejutkan sosok yang diduga peramal itu mengatakan bila garis jodoh Syahrini sebenarnya tak baik. Bukan hanya garis jodoh, rezeki pun demikian. Ini garis jodohnya dari awal sudah saya baca kurang bagus. Tapi semoga saja tidak bisa ya ungkap sang peramal. Tak hanya itu sang peramal yang tak diketahui namanya itu juga menyinggung soal kondisi finansial Syahrini. Dan Reino yang kurang baik. Jika garis jodoh kurang bagus, rezeki mungkin akan kurang baik juga. Kurang total atau seperti sedikit rekup. Sambungnya. Sejumlah netizen pun ramai mengomentari unggahan tersebut. Mereka justru menilai ada ramalan maupun tidak hubungan rumah tangga Syahrini dan Reino disebut akan berakhir tak baik. Tidak usah diramal juga, semua sudah tahu kata netizen. Jangan percaya ramalan ya, kita nonton aja realitanya. Apakah restu bertahan sampai 5 tahun ke atas? Sahut netizen lain. Tanpa beramal-meramal, emang keluarga Barak sudah ketipu. Dengan wanita soleha perrawang, tinting, kwe, sambung netizen lain. Kini Syahrini dan Reino Barak diketahui sudah kembali meninggalkan Indonesia untuk tinggal di Singapura. Tak hanya menemani Reino Barak menjalankan bisnis di negeri Singa, Syahrini juga dikebarkan menjalani program kehamilan setelah 3 tahun tak kunjung diberi momongan. Makin barang kebohan Syahrini makin terkuat, mereka temukan hasil editar ini di istana Reino Barak Waduk. Umbahan Syahrini pada kanal sosial medianya terap menjatuh serba netek. Pasalnya mungkin telah beberapa kali memperkongsi kejanggalan pada umbanya namun tetap tak dikubis. Oleh istri dari Reino Barak ini. Seperti yang sudah diketahui, Syahrini memilih untuk mengeplik kepada sang suami setelah menikah. Dia pun hidup dari harta kekaya arisan pengusaha. Namun meski hidup dengan harta yang menimpa salah satu hobi Syahrini, tidak menjadi bermasalah dari Netter, yakni aksinya yang seringkali menedit foto. Kehidupan glamornya setelah menjadi istri dari pengelamrat kidik yang menjadi serotan. Namun Netter beberapa kali memperkongsi editar ekstrim pada unggahan sendiri sosial medianya. Beberapa waktu lalu ia bahkan disebut menembel foto milik orang lain. Sering mengumerkan barang lewat, Syahrini tampil sangat cantik dalam kesehariannya. Ia ternyata pernah keperbaikan mengakui bunian yang bukan miliknya untuk menjadi asetnya. Hal itu terungkap saat memangkauan Injust All Remain dan membagikan sebuah foto di sebuah vila yang nyaman dan mengaku bahwa itu adalah rumah pasangan Syahrini dan Reino. Menyambangi rumah Injust dengan Pak Reino, seru banget i, enak banget ucap Olin Menden dalam video yang kemudian, menyeruti ruang makan. Sambil membutkan akun Syahrini pada unggahnya, Sang Injust pun menyuruh sang kawan untuk nikmati pemandangan tersebut. Enjay mbak oleh Syahrini dengan mengunggah ulang pustilan Olin Menden. Ternyata rumah tersebut bukanlah rumah tinggal dari milik kakak Issyahrini itu, melayangkan sebuah vila di daerah puncak bernama rumah kaca. Setelah ditelusuri, itu juga bukanlah milik Syahrini melayangkan aset keluarga barat. Akibat hal itu, Syahrini pun terlamai di sebut, suka berbaloi mengaik kehidupannya dan suka memiliki foto dirinya secara ekstrim. Akhirnya, unggahan tersebut diberi kembali pada salah satu akun gosip dan mendapatkan beragam komentar meter. Selain satu, musuhnya kakakannya bergelombang kaki temannya tim player, Syahrini yang lain. Buda Syahrini yang dibuka cuma buka dia gak sekalian tuh buka adanya jadi kelihatan pertanyaan timpah lainnya. Serius kalau miripnya Syahrini itu kayaknya bakal jadi bahan-tiba antar perkembangan mereka sendiri. Tambah yang lain, latangannya pada melewat cerutup lainnya. Namun hingga pilih Syahrini tetap syahrini menanggap diri dalam menentang dunia dan bahkan tak pernah bersuara soal pendekat nyatar tentang dirinya sendiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!